Gimana caranya membuka aplikasi non root di hape android yang sudah di root dan dijamin cara ini 100% berhasil bro. Test, test, cek, satu, tiga, hiji, dua, tilu, beuh, mulus. Oke bro seperti biasa kembali lagi sama gue Bang Ojan Sukiman. Nah di video hari ini gue meracik sebuah masalah bro. Ya bukan masalah sih tapi sebuah video. Lanjutan dari video yang sebelumnya pernah gue bahas. Gimana? Penasaran gak? Penasaran gak? Ya iyalah arwah aja penasaran. Masa kalian enggak? Nah kalau misalkan kalian penasaran ya silahkan di klik aja video sebelumnya. Udah gue sediain di kolom deskripsi. Pokoknya yang part 1. Soalnya bakalan percuma bro. Kalau misalkan kalian nonton part 2 nya. Ngerti kagak ya sinting iya. Ujungnya dislike dan bacot. Channel gak jelas gak ribet lagi. Oke gak usah banyak bacot lah langsung aja kita nyoy. Nah settingan yang sekarang itu masih sama aja kayak settingan yang sebelumnya bro. Yaitu magisk manager disembunyikan. Dan disini gue sudah memasang modu magisk yang bernama samiko. Bukan sanko. Dan disaat kita tes menggunakan aplikasi rotbeer. Maka disini terlihat teski masih tanda merah. Apa itu teski? Jadi teski itu adalah ID perangkat kita. Atau tag dari nama hp kita sendiri. Bahasa mewahnya adalah ID fingerprint. Ya kata cheater PUBG yang di sebelah sih. Dia bilang. Ubah ID perangkat itu gak akan bikin teski disilang. Ya bahkan menurut gue. Ubah ID perangkat aja udah bikin GTS jadi merah. Tapi yaudahlah sakarapnya. Dia kan cheater. Pasti pinter. Nah dari keempat aplikasi yang sudah gue siapin. Hanya aplikasi mobile banking BRI yang masih gak tembus juga. Ini roti jimbobe aja kalah bro. Nanti tembus loh ini. Nah disini sama gue ditambah satu aplikasi lagi. Yaitu aplikasi MPL Pro. Jadi aplikasi MPL Pro ini adalah aplikasi yang selalu mendeteksi road magisk manager. Jadi perlu di tes ini. Sebenarnya dari banyaknya aplikasi non road. Ya menurut gue pribadi gitu. Yang paling susah tembusnya adalah aplikasi Shopee. Gagak pakai pink. Jadi setiap kalian mau check out ataupun mau belanja. Mau dibayar. Pasti selalu gagal. Apalagi cash bond. Jadi jangan sampai cash bond. Dan gue bakalan tambah satu aplikasi lagi. Buat cek safety net nya. Apakah true atau false. Eh maksudnya true atau false. Kalau misalkan keamanan lengkap kan. Ya jadi enak ke kitanya gitu bro. Oke. Pertama-tama nih. Kalian download aja magisk hide yang sudah gue siapin di kolom deskripsi. Gak usah banyak ngemeng. Link gue gak ada recehan dan gak ada passwordnya. Dia gak langsung comot aja bro. Next lagi. Sekarang kalian buka aja aplikasi magisk manager. yang sudah disembunyikan. Gak perlu kalian restore dulu. Oke. Nah kalian pasang modu magisk yang bernama magisk hide yang sudah kalian download tadi. Nah kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian restart android nya. Ingat jangan dibanting. Kalau misalkan dibanting itu gak akan nyala lagi. Oke kalau misalkan hp kalian sudah nyala lagi. Sekarang kalian siapin aplikasi yang bernama terminal emulator atau termux. Monggo di download di google playstore secara gratis. Oke sekarang buka aja aplikasi terminal emulator nya. Kemudian kalian ketik aja so dan tekan enter. Oke. Next lagi tekan props. Eh maksudnya ketik props dan tekan enter. Oke. Kalian bakalan ngeliat beberapa baris fitur dari modu magisk yang bernama magisk hide props. Nah jadi modu magisk ini berfungsi untuk membipas id perangkat kalian atau fingerprint. Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video bro. Pertama kalian ketik aja angka 1. Kemudian tekan enter. Nah kemudian kalian ketik lagi huruf F. Kemudian tekan enter. Nah disini bakalan muncul beberapa brand hp. Jadi kalian jangan sampai salah pilih. Nah disini hp gue adalah Xiaomi. Jadi gue pilih angka 30. Kemudian kita tekan enter. Nah disini bakalan muncul tipe hp nya. Tipe hp kalian yang mana. Disini tipe hp gue Xiaomi Redmi Note 7. Yang urutan angka 88. Jadi gue ketik 88. Kemudian enter. Nah disini kalian tekan aja Y. Kemudian enter. Kalian tunggu proses sampai selesai. Nah kalau misalkan sudah selesai. Kalian ketik lagi huruf N. Nanti kalian kembali lagi ke menu awal. Nah disini kalian ketik aja B buat back. Oke ketik lagi B buat kembali. Ketik lagi huruf B buat kembali. Nah kalau misalkan sudah di awal. Kalian ketik aja angka 3. Eh maksudnya angka 4. Nah di bagian ini kalian pilih yang angka 3. Yaitu raw build type. Kemudian tekan enter. Nah disini kalian tekan lagi huruf Y. Huruf apa angkanya? Huruf maksudnya. Nah kalian tunggu proses sampai selesai. Kemudian tekan Y. Karena semuanya sudah selesai. Nah nanti si android nya itu bakalan nge restart sendiri bro. Oke disini hp gue sudah nyala lagi bro. Sekarang langsung aja kita tes. Karena semuanya sudah selesai. Pertama kita tes dulu menggunakan aplikasi root beer. Apakah masih ada yang merah atau sudah di checklist semuanya. Kita tunggu disini checklist semuanya. Dan test key juga sudah lolos. Dan semuanya aman. HP jadi non root. Tapi ya belum tentu semua aplikasi bisa dibuka. Sekarang kita tes aja buat ngebuka salah satu. Enggak salah satu. Semuanya. Semua aplikasi. Nah disini yang masih gagal adalah aplikasi mobile banking BRI. Jadi kalau misalkan pengen berhasil. Kita harus hapus dulu datanya. Kemudian kita paksa berhenti. Dan untuk aplikasi MPL juga harus sama. Kita cari aplikasi MPL nya. Kemudian kita hapus aja datanya. Jadi data-data untuk mendeteksi root itu sudah tidak ada. Oke kita pilih penyimpanan. Kita hapus penyimpanan. Kemudian kita pilih paksa berhenti. Oke semuanya sudah selesai. Nah disini pertama kita buka dulu aplikasi mobile banking BRI. Oke disini sudah berhasil. Sudah bisa masuk bro. Disini aplikasi BRI nya yang paling terbaru. Oke next lagi. Sekarang buka peduli lindungi. Kita tunggu prosesnya. Oke berhasil juga. Kita tutup. Kita masuk ke OVO. Kita tunggu. Oh disini memasukkan ID. Eh maksudnya password. Gue masukin dulu. Oke disini sudah aman. Jadi aplikasi OVO juga sudah bisa dibuka. Dan next lagi. Ini aplikasi live in by Mandiri. Nah kalau misalkan setak di home live in by Mandiri. Biasanya aplikasi masih mendeteksi root. Kita tunggu aja. Dan disini emang jaringannya agak lemot. Biasalah. Bang Ojen itu hidupnya di hutan. Jadi jaringannya agak-agak lemot bro. Kita tutup. Kemudian kita buka lagi. Kita tunggu apakah berhasil masuk. Dan untuk aplikasi live in by Mandiri juga lolos. Next. Untuk aplikasi yang terakhir. Gue bakalan tes di aplikasi MPL Pro. Ya katanya sih aplikasi MPL Pro ini agak susah juga ditembus. Soalnya keamanannya itu tebel banget. Tapi karena di aplikasi rootbeer sudah lolos. Ya jadi langsung aja kita tes. Oh disini ternyata harus daftar dulu. Oke. Gue bakalan daftar dulu akunnya bro. Nah disini untuk aplikasi MPL itu bisa dibuka. Dan bisa kita masuk ataupun kita ngejalanin si aplikasinya. Dan disini gak ada masalah sama sekali. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah gue tes. Itu semuanya aman. Semuanya normal. Pokoknya gak ada yang terdeteksi root. Nah sekarang gue bakalan tes. GTS profile nya. Apakah merah atau biru. Disini gue menggunakan YASNAK. Nah disini untuk hasilnya. Basic integrity nya pas. Dan GTS profile nya juga pas. Nah jadi tutorial yang sekarang itu berhasil bro. Ya sebenernya sih untuk aplikasi-aplikasi yang melarang kita buat melakukan root. Selama kita caranya benar. Jalannya benar. Maksudnya bukan jalan-jalan-jalan. Itu bukan. Maksudnya cara kita menyembunyikannya itu benar. Aplikasinya ataupun bahannya yang dibutuhkan itu sesuai. Kita bisa aja ngebuka aplikasi tersebut. Ya contohnya aplikasi BCA katanya gak bisa dibuka. Terus aplikasi Neobank itu gak bisa dibuka. Dan yang paling viral adalah aplikasi Shopee. Gak pake pink. Dan aplikasi Grab itu gak bisa dibuka. Ya sebenernya sih kalau bahannya benar. Ya kemungkinan bisa dibuka. Kayak gitu bro. Jadi intinya semua tergantung keamanan yang ada di HP Android kalian. Apakah custom ROM yang kalian gunakan itu aman? Apakah modu magisk yang kalian gunakan itu aman? Jadi apa pendapat kalian? So sepertinya gue harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro. Terima kasih tau. Terima kasih telah menonton!